hai hai how how are you guys wih banyak bintang bintang di langit Hai 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 semuanya yang ada di podium semuanya should I ikat my hair like this atau biarin aja tergerai sama aja sih jadi kita mau ngapain hari ini aku nggak tahu aku cuma ingin mah itu kalian menyapa kalian aja soalnya kemarin tuh pas video ke banyak yang bilang showroom dong showroom terus ditagi-tagihin di DM sama mansion jadi kayak yaudahlah tapi aku juga pengen sih showroom karena aku pengen ketchup aja sama kalian bahas aku oh my god kalian mau aku ngomongin tentang aku apa guys aku tuh gak nyangka sih Aunya banyak banget yang retweet dan like kayak girl I think kayak bakalan ya buat internal aja gitu kayak aku pikir aku kayak pakai mic ya aku pikir tuh kayak buat ya udah lucu-lucuan aja ya sama kalian-kalian tapi kenapa like-nya 12 ribu jadi aku kayak ya udah jadi kayak happy aja sih Hai sudah siap kalau tansur ke BNK ya kamu siap-siap aja kaliannya itu enggak siap enggak gitu jadi sebenarnya kalau aku itu ini buat disclaimer ya buat mungkin aku belum bilang di Twitter cuma aku udah izin ke semuanya aku udah izin ke all member aku bahkan udah ngomong juga ke staff juga Kak kalau kamu bikin AU ya udah bikin aja terus aku udah nggak mau karakternya gue bikin gini PC gue sekarang ya gue tunggu lima menit nah abis itu kayak mereka bilang ya udah gas 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 ya udah aku gas aja pokoknya pasti kalau misalkan kedepannya aku bikin cerita atau scene AU yang menurut aku harus ditanya pasti aku aku tanya tenang aja tenang aja tenang aja aku nggak akan menjatuhkan teman aku Jones pokoknya tapi kalian terus ngerti ya mungkin disini banyak banget yang nggak ngerti AU itu apa Hai ntar aku ikat rame dulu jadi AU is alternate universe what is alternate universe jadi gini misalkan Hai ambil contoh Miu deh Miu Mius pasti tuh di internet universe itu berarti universe-nya beda guys jadi misalkan kita bisa bikin cerita di AU itu alternate universe jadi singkat Miu nya tuh misalkan ceritanya jadi guru matematika itu oke karena itu adalah alternate universe anyway gitu gitu jadi tenang aja semuanya dan aku pasti kayak nggak mungkin lah bikin AU yang aneh-aneh mungkin ya nggak mungkin tiba-tiba gue bikin adeship gue eh cinta-cintaan disitu pengen sih cuma kayak ya udah lah btw sebenernya aku tuh udah bikin kayak beberapa face wessgils aku bocorin aku bikin beberapa face gitu pokoknya aku nggak tahu sih ini bakal-bakalan jadi short AU atau long AU cuma aku udah bikin beberapa face kayak masih dibikin aku cuma emang lagi cari waktu untuk aku draft dulu sih supaya nanti pas aku upload kayak sekalian satu gitu misalnya satu face kelar atau enggak dua face kelar gitu jadi emang nggak akan setiap hari aku nggak tahu ini jenernya apa karena mengalir aja sesuai imajinasiku dan ini adalah ini fun fact sih kayak di force untuk mikir kayak di force ayo lu harus mikir sekarang lu harus bikin ide yang lucu tuh nggak bisa guys tapi kalau misalkan kita lagi diem atau bahkan aku tuh temu kayak melodi yang enak buat ham sis ham terus atau misalkan kayak ide buat bikin AU tuh aku nemunya juga pas mandi kayak hah sudah juga nih kalau gue bikin AU terus jadi langsung aku kayak tulis di notes jadi setiap aku ada ide aku selalu tulis di notes sumpah jadi kayak aku tulis aja ide udah gitu dong begitu terus apalagi yah genre aku nggak tahu sih genre nya apa kayak ya tadi kan aku udah bilang kayak aku ya udah ya udah kayak tapi basicnya aku pengen bikin friendship sih gitu dan nggak pengen terlalu ribet tapi kenapa aku bilang nggak pengen terlalu ribet karena case nya tuh udah ribet banget kayak aku wow kenapa memberjekiti itu banyak bet weh kayak 33 orang jadi kayak kemain aku mikir sih apa gue bagi-bagi aja ya ke klub-klub supaya kayak bisa lebih terbagi-bagi kasusnya tapi tenang aja tenang aja tenang aja tenang aja tenang aja tenang aja tungguin aja tapi please don't expect anything ya guys please jangan expect kalo wih gila ini pas gender nya ini keren banget I'm a nope aku amatir banget kayak aku hanya pembaca dan aku kayak nekat kayak seperti biasa Siska adalah bertindak tanpa berfikir gitu bedanya AU sama FF tuh apa FF itu kan fanfiction ya fanfiction tuh kadang tuh canon canon itu apa canon itu sifat asli kita nih misalkan fanfiction warningnya canon ya berarti nyeritain kegiatannya dia aslinya misalkan kegiatannya main drama terus dia nih suka warna hijau dia nih kuliah disini aslinya di kehidupan nyata nah fanfiction canon itu ceritain aslinya art itu gimana jadi bukan kayak di dunia yang lain ya bukan di dunia yang berbeda gitu loh aku mau liat dulu ya aku banyak sesempatnya aja guys karena jujur aku deg-degan sih soalnya kayak banyak kan yang komen terus banyak yang ku tweet terus kayak aduh kayak aku mikir aduh gimana nih ntar padahal aku tuh pengennya itu cuma iseng-iseng doang tapi kok banyak ya yang banyak yang kayak menanti-nantikan gitu loh jadi kayak gak tau sih gue juga gak mau sombong di lu siapa lu sombong emang iya aku gak bisa guys sejujurnya aku tuh gak terlalu bisa nulis aku tuh gak terlalu bisa nulis makanya kalo misalkan bikin lagu tuh aku gak bisa nulis lirik bisa sih cuma kayak gak bisa sejago itu dan kayak misalkan aku dikasih ke atas aku selalu nulis puisi itu aku gak bisa jago cuma bisanya kayak bikin nada bikin melodi cuma buat nulis kayak pernah kayak kata-kata tuh aku agak susah iya bener karakternya real jadi karakternya tuh beneran misalkan bright ya bright tapi latarnya fiktif dan semua hidupnya tuh fiktif kayak kita bikin lagi sendiri dia bisa jadi dia bisa jadi guru dia bisa jadi guru les dia bisa jadi member boy band bisa kayak gitu eh aku gak tau ya kalo misalkan FF sama AU tuh sama atau engga tapi sepemahaman aku karena aku kan sering baca fanfiction sering baca alternate universe juga kalo aku baca fanfiction tuh kayak misalkan gini deh aku pernah baca fanfiction super junior nah fanfiction super junior yaudah mereka ceritain gimana kegiatan member super junior cuma yang gak terjadi gitu misalkan aduh gimana ya jelasinnya ngerti gak sih ini kayak yaudah asli gitu mereka emang sifatnya tuh diceritain di fanfiction itu asli cuma kegiatannya kita bisa bikin beda terus cara dia ngomongnya kita bisa bikin beda cuma latar dunianya tuh itu kayak apa namanya apa sih namanya kayak beda gitu latar dunianya sama maksudnya aku gak tau ah bingung udahlah nyanyi aja member padanya gimana pas tau kamu bikin AU jadi kan kemanyakan aku latihan terus aku bilang guys izin ya gimana udah liat belum di titik terus ya iya mau malah pada request cerita weh terus kayak aku bilang gak bisa ya maksudnya kayak gue gak bakal bikin ada member yang romans-romansan tuh never gonna happen jadi kayak gak mau gue mau cari aman gitu gak sih tapi kayak ya seperti biasa maaf ya kalo misalnya penjelasan aku tentang fanfic dan AU dan segala macam canon itu salah karena jujur aku sama ini hanya penikmat dan kayak bukan yang pemerhati banget jadi takut gue takut deh kalo udah ngomongin kayak gini ya pokoknya gitu lah guys udah lah pokoknya just for fun just for fun ya kalo misalkan kalian mau tau bedanya AU, FF, canon segala macam bisa googling aja yaudah gue gak mau jawab lagi maaf ya kalo ada yang salah aku mau liat dulu guys terus ya kayak iya pokoknya kalian tuh harus sadar enggak bukan kalian sih maksudnya kayak semua harus sadar kalo ini tuh alternate universe jadi kayak jangan pernah jangan kayak komen kok karakternya dibikin gini sih kok bukanya dia aslinya tuh gak kayak gitu ya ya this is alternate universe alternate universe tuh kayak ya kita bisa bikin dia tuh karakternya gimana aja kita bisa bikin dia tuh punya hewan periharaan padahal enggak kita bisa bikin dia tuh pendiam padahal dia cerewet kayak ya alternate universe gitu jadi kemarin juga ada kalian yang bilang lah bukanya member ini tuh aslinya gini ya bukanya ini hobinya gini ya ya harusnya dimasukin ini tuh ini doang this is alternate universe i can do whatever i want jadi kayak yaudah gitu gitu ya pokoknya lah jadi udah nikmatin aja pokoknya ya ya kayak aku sangat enjoy pas nulis face face nya dan semoga secepatnya bisa aku update lagi tapi sekarang lagi mulai latihan SNM oke talking about JKT activities kayak akhir-akhir ini kita sedikit menjadi lebih sibuk karena udah mulai event Ramadan udah dari kemarin sih udah lama juga oh my god ini udah hampir end of the month gak sih terus apa namanya udah mulai latihan SNM juga hampir setiap hari dan we are so excited untuk menuju ke Shonichi SNM jadi emang harus pintar-pintar bagi waktu sih apalagi sekarang aku kan udah mulai semester 4 kan oh ya guys aku mau cerita aku mau cerita banget aku mau cerita banget jadi itu tanggal 29 tuh kayak ada webinar gitu kan di gamus aku dan kayak aku jadi pembicaranya dan kayak I have to speak for 20 minutes untuk memaparkan materi tentang tentang ya pokoknya materi deh dan aku kayak di dekar gitu guys please cheer me up guys gimana siapa disini yang pernah jadi pembicara please aku harus gimana maksudnya menurut kalian tuh kalo jadi pembicara tuh harus gak sih pake PPT karena to be honest I'm really suck at making PPT or word or anything related to kuliah-kuliahan jadi kayak gimana ya guys oh ya jadi webinar ini tuh kayak tentang how brain choose influencer to make branded content jadi kayak sebenernya ini lumayan related sih sama kayak kehidupan JKT tapi tapi gak bisa dong kayak aku jelasin ini apa? 8406 PT? what is it? ini kayak pop out di ini kok gitu aku gak ngerti yeay 8406 point guys gak apa-apa dibocorin gak apa-apa dibocorin emang udah tuh kayak webinar kampus gak boleh dibocorin ya? oh my god emang made the mistake yaudahlah ya aku mau baca-baca komen dulu wait iya iya jadi kayak aku takut sih karena kalo gak pake mereka gak fokus hmm bikin PPT aja ya? berarti bikin PPT aja ya? oh oke oke ini bukan fanvision ya guys ini aku beneran yeay kalo emang di luar kepala gak perlu pake PPT hmm tapi kayaknya lebih tertarik lebih menarik pake PPT sih ya kayaknya aku bakal nyusun besok deh masih ada seminggu sih sekarang tahun berapa sih? 2 tahun ya masih ada 5 hari lah kalo misalkan kalian webinar gitu kalian lebih suka pake PPT atau gak pake PPT? aku bingung deh sebenernya kalo misalkan ya pake PPT aja kali ya biar kayak ada luas rasa tapi aku susah banget bikin PPT tapi gue bisa sih harusnya yaudah deh PPT aja kalo mau tersutur mending pake PPT oh kayaknya aku bakal bikin PPT PPT tapi poin-poinnya aja oke 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 i will make it tomorrow hmm oke oke PPT hmm takut gimana dong wih rank up number one wih keren ini posisi satu sementara ya wow cool terima kasih guys ini masih posisi sementara jadi let's go mari kita berusaha dapet solo image music video tapi kalo misalkan gak dapet juga it's okay kayak aku enjoy kok showroom aku gak mau bikin pucing showroom pake PPT tapi udah simple terus jangan dibaca aku mau nangis sekarang oke yang ada gamesnya kayak intermezzo gitu kayaknya oke besok aku seharian bakal seharian dari pagi ame malem aku kelarin buat webinar oke 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 guys terima kasih ya jawabannya aku bakal memutuskan buat webinar nanti pake PPT yah kemarin gua udah bilang terlanjur ini lagi nanya emang harus pake PPT ya ya iyalah lu gimana sih oke oke nanti aku bakal bilang ke kakaknya kalo ke PPT PPT prezzy prezzy oh kalo PPT tuh biasa aku sama kalo mau tuker pake kanva gitu guys semangat guys semangat guys eh aku seneng banget deh kan kemarin kan ada pengumuman yang tentang musik video itu kan terus banyak yang semangatin lewat DM lewat mention ih kenapa gue itu serah semangat Siska semoga bisa ya amin guys semoga bisa ya guys tapi tapi aku gak gak maksudnya aku juga gak pengen ngerebetin kalian sih cuma kayak ya sebisanya aja gak sih kalo misalkan emang ya bisa ya bisa kalo gak juga gak apa-apa serius deh kalo bisa ya bisa kalo gak juga gak apa-apa guys santai aja sumpah jangan kayak don't put pressure to yourself weh apa kalo misalkan pas aku lagi bikin PPT aku showroom ya aduh gue tapi gak bisa gue kalo di showroom tuh kayak malah jadi pengen ngobrol sama nih guys aku tuh kan pernah apa tuh namanya ngerjain soal lah ngerjain kayak tugas terus zoom sama temen-temen sama temen-temen geng kampus tapi jadinya malah gak ngerjain gara-gara kalo kita pake grup tuh kayak malah jadi ngobrol makanya aku tuh lebih seneng sebenernya ngerjainya sendiri jadi aku tetep on di grup on sama grup geng aku itu lewat zoom tapi aku gak ngerjain karena kalo ngerjain aku suka gak fokus kalo sampe ngobrol kalo kepiliin solo image masih video mau bawain lagu apa sebenernya aku udah udah bikin sih cuma kayak gak tau ya kayak interesting karena ya gak tau deh aku udah bayangin sih gimana weh ya gini lah namanya aja orang imajinatif ya guys semuanya bisa dibikin halu cape gak sih udah halu oh iya ini dia remat asik lo tiket makasih ya yang udah ngasih bintang guys semua makasih yang udah ngasih bintang tadi ada yang bilang katanya starnya udah abisin disini ya ampun tapi gak harus kok sumpah deh guys gak harus oh gue jadi gak enak pokoknya aku gak minta apa-apa aku gak minta apa-apa aku gak minta apa-apa enggak sumpah tapi pengen sih gak apa-apa aku rasa artaku cantik iya bener guys pokoknya usahanya santai aja gak sih daripada kayak terlalu pressure lagi santai aja juga aku mau banjok komen dulu ih seru deh kok ramai sih oh ini hari sabtu deng ya kalian pada libur ya hari sabtu aku juga sih hari ini gak libur sih aku ada latihan ntar malem semangat semuanya kita pasti bisa memberikan yang terbaik karena yang penting tuh usaha dulu guys tadi ada yang bilang ada yang suruh spill concealer ini aku spill ya ini aku pake ini aku udah abis satu sih ini aku udah ada barang tau kan ini apa yang cewek-cewek pasti tau kan nah tuh udah ada teman reka dikit dah ntar aku jadi Mira kedua lagi kemarin oh iya aku kalo shade concealer nya aku yang honey nomor 30 karena my skin is dark kind of dark sedikit dan aku tuh selalu pake foundation atau concealer itu yang sama kayak kulit muka jadi gak pengen jadi abu-abu jadi aku emang mending cari sama Aisyah oh let's go kita baca podium yang pertama ada kak Sipi hei kak Sipi kok kok disini gak ada orangnya emang emang bisa gini ya serius deh gak ada orangnya nomor 1 kayak oh emang itu ya terus yang kedua ada kak Kopei hai yang ketiga ada kak Dipong yang keempat ada kak Ulum hai kak kenapa aku gak ada kak Sipi disini kak avatar nya gak ada tapi it's okay kak Sipi thank you so much for being in the first position yang kelima ada kak Brian yang keenam ada kak MSK yang ketujuh ada Marina hai Marina yang keelapan ada apkustik yang kesempatan ada kak Ayu LSTR yang kesempatan ada kak Misgi yang kesempatan ada kak Ats Ast Salisa yang ke-12 ada kak Mulya yang ke-13 ada kak Riz KMD yep hai semuanya thank you udah ada di podium aku hari ini jadi yaudah yuk berarti kalian semua disini masih pada semangat kan puasanya aku tuh seneng banget deh kayak beli-beli takjil karena aku tuh kalo setiap event JKT ke teater misalkan kayak event Ramadhan misalkan kayak share house atau kuis atau rumah umah kayak kemarin itu kan kita kan standby-nya dari sebelum buka puasa kan jadi kayak kita prepare-nya tuh dari sebelum buka puasa kayak around like jam 3 jam 4 terus nanti kita buka puasa dulu dan lanjut lagi latihan aku tuh selalu harus makan takjil dan kebetulan banyak banyak staff juga yang kayak bawain jajanan takjil gitu kan jadi aku harus harus kayak titip gitu loh kok pokoknya aku mau bihun bihun goreng yang ada sambal kacangnya that's my favorite takjil aku suka banget takjil tuh aku suka takjil biji salak tapi karena aku lebih suka bubur sum-sum kadang tapi aku lebih prefer biji salak dan suka bihun bihun yang ada sambal kacangnya kalian tau kan dan itu aku suka banget lontong oncom lontong oncom kasih sambal kacang aku kemarin baru makan lontong oncom 5 sekali makan terus aku juga pernah makan bihun pakai sambal kacang tuh 3 guys karena emang gak tau kayak kalo makan tajuk tuh gak kenyang wait let me aduh Tuhan Yesus eh maaf Tuhan aku barusan mau minum guys aku lupa bentar ya maaf ya aku minum bentar maaf banget maaf ya ha 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 iya, meskipun gak apa-apa kan gak pikir iya emang hargai aja gimana sih ntar kalian bilang nggak apa-apa nanti yang lain bilang Iya lontong oncom tau gak sih yang isinya oncom pedes sumpah ya Ini fun fact, aku mau kasih tau kalian Dulu pas masih di rumah Pas ibu belum pindah ke kampung Karena aku rumahnya di Jakarta Utara Iya pokoknya Jakarta lah Terus aku suka banget beli jajanan gorengan tuh lontong oncom Enggak, bukan lontong oncom Aku suka banget beli gorengan itu oncom guys Oncom, oncom goreng Yang dipotong kotak-kotak aku bisa kali beli 5 Terus buat kayak bekal buat ke warnet Aku main iodance yang paling slow Pokoknya kayak aku selalu bilang ke orangnya Mbak, mbak tolong bikin iodance aja levelnya yang paling pelan dong mbak Ininya di klik-klikannya Udah gitu Terus ntar diketawain kayak sama mas-mas gitu Kayak mas-mas komplek yang suka main disitu Terus kadang aku ntar telepon rumah Eh tolong anteri minum dong Aku aus nih Gitu Bukan combrok tapi oncom Ada Bukan combrok Kayak gorengan oncom Sumpah ada tau oncom goreng Iya beneran Kemarin vaksin Vaksin itu Iya itu kemarin kocak sih Jadi kan Di balai kota Terus Pas lagi Registrasi vaksin tuh Si Eve tuh kayak udah bilang Kan sis kok takut nih guys bekasnya Agak sedikit biru Tapi udah gak tau pegel sih Kalau kemarin buat naik aja Tangannya masih agak ngilu Tapi sekarang udah Biasa aja Kemain kan aku kan vaksin Nah terus pas udah Aku tuh gak didekan samsek Cuma kayak pas Aku selalu didekan Kalau kayak Udah keliatan jarum suntiknya gitu Lalu aku bilang Susus bener Bentar ya Sus saya itu dulu ya Sus Buka Youtube nih Gue udah buka Youtube nih guys Aku udah buka Youtube Apa namanya A Tale of Thousand Star Nih aku buka Nih aku tunjukin Aku tunjukin Aku buka Aku buka Youtube Apa aku tunjukin guys Disini Aku tunjukin Nih ya Aku buka nih 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 dramanya Earth Aku buka yang Episode 3 nih Episode 3 yang ini Cong Nih Aku udah klik nih Jejer Bentar Ada ikan dulu Aku udah Gini kan Udah siap nih Udah siap nonton series Bentar dulu Bentar dulu ya Aku reka adegan nih Ternyata dulu aku reka adegan Aku pilih Yang episode 3 Kenapa? Karena Supaya ke Disney Karena itu lucu kan Ada yang bilang Eh lu lebay lu Orang vaksinnya Dia cuma 4 detik Dibiarin aja sih lu Nyeri bilang bos Udah bilang nih Supaya aku bisa nonton Yang ini Nih Gimana sih Nih Ya pokoknya episode Tadi Artama Mix lah Eh pas aku lagi kayak gini nih Bentar Terus Oke siap Siap ya ade Oke siap ya mbak Oke Kayak gini Tiba-tiba Aku mau denger nih Geruduk-gerudukan kamera nih Geruduk-gerudukan kamera Geruduk-geruduk Depan aku Terus aku pikir kan Oh ya dola Mungkin emang gitu Cuma dokumentasi kali ya Kan kita pekerja seni bro Terus ada beberapa Staff JKT juga kan Yang rekam Terus Aku udah kayak gini kan Terus kayak Ada yang bilang Pak nih pak Katanya takut nih pak Digituin Aku bilang Terus kayak aku Pindah ke belakang kayak Terus aku taro nih Nih aku taro dengan Masih keadaan terbuka Di bawah gini Aku lupa sih Itu udah aku lock Lock atau enggak Pokoknya aku taro Pak Aniesnya ngajak ngebrol Ya udah gak usah takut Dikit doang kok Aku lupa sih Pak Anies ngomong apa Pokoknya Pak Anies bilang Harus banyak-banyak istirahat ya Abis ini Terus aku bilang Iya pak Siap Semoga ini apa Bisa Vaksinnya bisa Semua orang Bisa cepet dapet pak Iya oke Terus ada kayak Ibu-ibu gitu Nyamperin Ibu-ibu tuh Nenangin aku tuh kayak Itu banget Kayak nenangin banget Kayak Tenang aja mbak Tarik nafas Buang nafas Keluarin aja ekspresinya Keluarin aja ekspresinya Aku bingung kan Keluarin ekspresi Terus kayak Akhirnya gara-gara Banyak kejadian itu Aku jadi gak Gak nyadar Rizontik guys Tiba-tiba Udah abis aja Udah Kata susernya Udah Udah kelar Cuma kayak Nip gitu doang Terus kayak Ya udah deh Terus kayak Makasih Pak Anies Makasih Pak Makasih ya Bu Terus dari dada bentar ke kamera Terus udah duduk Duduk Terus aku diem Diem bentar Terus kayak aku mikir What was that Gitu Gitu lah guys Itu lucu banget sih Kocak banget Karena aku kaget Aku gak nyangka ada Pak Anies Di bangku Tapi kayak Aku seneng Aku gak nyangka Aku didatengi Pak Gubernur Oh my God Aku mau liat komennya Aku disuruh keluarin ekspresi Terus yang ngomong Bukan cuma ibu-ibu itu Kayak ada Stuff gitu Satu cowok Yoi Bapak-bapak Udah gak apa-apa Keluarin aja ekspresinya Terus udah mati aku Ih Gue gak mau keluarin ekspresi Loh ya kali Aku kayak Wah gitu Iya kan Jadi kayak Yaudah aku cuma kayak Gitu doang As you guys can see On my IG story Gitu Gitu Menjadi icon Jakarta Tapi kan JGT48 Cuma kayak JGT48 tuh Sangat Sangat menarik Kalo misalkan Orang-orang awam Pada mau aware Dengan JGT48 Kenapa ya Banyak orang yang Terlalu Stereotip Dengan JGT48 Menarik Menarik untuk Dikupas Apa alasannya Di balik itu Padahal ya JGT48 punya lagu Taman Ismail Marzuki Planetarium Kakak Ayo Datanglah ke efek Sudirman Bundaran HI Senayan Sampai Mangga 2 Wow Girl We are the representative Of the city Tari aku Kemang kuningan Topik skripsi Gatuh Astagfirullahaladzim Aku tahun depan ya Eh Gue berdua tahun lagi Aduh Tau lagi aku skripsi Kak Siska Kalpun ke sharenya Seperti ad lagi Bentar ya guys Belum nih Gantian lah Sama yang lain Karena kan Sikapnya beda-beda Sikapnya dan karakternya Beda-beda Jadi Semua member Harus ke bagian share house Tapi seru gak sih Share house Tuh kan Udah aku bilang apa Share house tuh seru Gitu Mau dengerin lagu apa guys Tapi aku lagi bucin banget Sama Artmix Entah kenapa Kayak sebucin itu Wih Harus tau Apa yang ada di Recommendation aku Aduh Mas Bumi Ini kayak The Earth Day gitu Mau nonton gak sih Video ini Mau ya Terus dia kayak Thumbnailnya kayak So Yummy Amen Kayak Wow Siska pernah DM BNK48 gak Iya pernah lah Kan kita sister Lirik M1 SNM Wait Wait I have the lyrics I have the lyrics Ding 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 Ini adalah Pas kita latihan vokal SNM Guys Tentuannya Liriknya Lirik SNM Wait M1 Kuta Pantas Jadi seorang puja ngecintaan Ini lirik lagu Pas buat ku M1 Kuta Pantas Jadi seorang puja ngecintaan Ini aku kasih nama Siska Watana Setsiri Jadi kita harus selalu bawa Apa namanya Bawa Speedol Supaya pas kita latihan vokal Sama coachnya Kita bisa Nandain Phresingnya Karena kan kalau phresing jegit itu Kan kayak Di bawah teduhnya pohon elem Nah ini misalkan kayak gini Di bawah Ini aku tandain ke atas gini Supaya Kayak Aku tau ini nadanya naik gitu Di bawah teduhnya pohon elem Membalik lembar puisi rilka Bibirmu sedang bergumam sendiri Ini dipanjangin Setiap member punya caranya sendiri sih Buat kayak nandain Supaya Memudahkan kita pas belajar nyanyinya Dan nyanyiin lagunya gitu Watana Setsiri Siska Watana Setsiri Apa sih Apa yang ada di hatimu kini Sehingga membuatmu galisa Akankah semua Kan tertiup angin Tanpa kau sadar Di kejauhan Ku ingin Melindungi dirimu Pandangan mata Ini kan berikanmu kehangatan Sang mentari Diriku tak pantas Jadi seorang pujang Pujangga cinta Daripada Menghias kata Lebih baik Diam disini Diri ke tak pantas Jadi seorang pujangga cinta Biarkan hati Ini terus berdebar Cukuplah men Jadi bunga yang mekar Seru banget Aku gak sabar banget guys Bawain S&M Karena This is my favorite song Ya gak sih Apalagi nih Hanya dengan kata Segalanya seakan menghilang Sesuatu yang lebih berharga Dari ungkapan perasaan Hanya dengan kata Segalanya seakan menghilang Biarlah pari Terus terasa pari Cukup laja Di bunga yang ku suka Holam yang tak ada airnya Yang 13 Ini gimana ya? Aku lupa Lagunya gimana? Lagu sahabat yang kayak kemarin Paman datang itu Wait Oh ini dia Eh bukan Ih bukan Hah lupa aku Oh Nyanyikan lagi cinta Ku ingin kau mendengar Meski aku tidak pandai Ku nyanyi dari hati Seperti sang mentari Bernyanyi Bernyanyi Salah pressing ya Bernyanyi yang keras Ingin selalu Kuucapkan Terima kasih padamu Jujur nih lagu kayak Sekolah Minggu eh Kayak ngantar anak sekolah Minggu pas mau pulang Ayo semua nyanyi dulu yuk Untuk lepas dede-dede yang mau sekolah Minggu Yuk kita nyanyikan lagu cinta And then what? Pasukan Pinocchio Aduh nih lagu udah sebet nih We're on fire diriku yang sekarang We're on fire merasa sangat prima We're on fire tanpa ada yang sadar We're on fire hidung ini semakin memanjang Pinocchio si tak masalah Pinocchio si tak perlu cemas Pinocchio si Maaf lidah aku lidah Itu soalnya Pinocchio si tak masalah Pinocchio si tak perlu cemas Pinocchio si bukanlah pengecuti Tisan para dewa Panjang hidung dan air serbu Panjang hidung dan ayo pergi Panjang hidung dan nikmatilah Sekarang saatnya Tentang suratku kan Untukmu Kutuliskan Surat Dari ku Telah ku habiskan Berlembar-lembar Kerta surat yang biasa Alasan ku memilih Tinta berwarna biru Karena kamu pernah berkata Kau menyukai langit biru Tapi aku jadi bingung Harus menuliskan Apa lagi Entah kenapa ku jadi Tersipu malu Sambil ku melamun Dan memikirkan hal-hal Tentang dirimu Ku coba tuh berbicara Denganmu Semua ya Tak dapat Merangkai cinta Akhirnya Ku sobek Berkali-kali Diriku ini Harus Mengulangnya lagi Dah Antena Aku juga suka lagu ini Ku pernah dengar katanya Setiap kali bercermin Anak gadis kan terlihat Makin cantik eh Tetapi jatuh cinta yang Membuatku cari ingin Berdandan terus itu kok Menyesahkan Pertemuan Bukanlah hal yang dicari Sesuatu yang Hadir di depan mata Setah kebetulan yang berulang Di suatu tempat Seseorang sedang menunggu Seperti memungut benda yang terjatuh Di suatu tempat Seseorang sedang menunggu Di suatu tempat yang tak terduga Yeay Bentar guys Aku mau Mimi Seru banget Apa lagi ya Aku suka ciuman kelulusan sih Soalnya kayak Gitsipai banget Kayak Aku suka banget ciuman kelulusan Hey Demi hubungan kita Hey Jangan bertemu What? What am I singing? Hey Munginnya apa? Iya aku mau inginnya begini Tapi aku lupa Dan fokus belajar Hey Sampai saatnya tiba Hey Kutitipkan padamu Karena Jika nanti Kita tidak lulus Bukankah Carita bisa kencan Hey Ini lagu bener-bener hektik Eh Ada tower dulu sayang Aku dapat tower dari kak Mulia Kak Mulia Kau pun kabin Thank you so much Hey Tower pertama ku hari ini Terima kasih Kak Mulia Hei Hei Jangan bertemu Hah Aku lupa lagunya gimana Ini bener Hei Demi hubungan kita Hei Jangan bertemu dulu Tuh bukan sih guys Masa gue bikin lagu sendiri Dari lagu JKT Taduh aku gak bisa Aku gak bisa nyambung Nih guys Liat Masa kayak gini Cong Ininya Apa namanya Eh Buka apa nih Thumbnailnya kayak gini guys Gimana aku gak ini ya Membuka Gila sih Art lu Gila banget lu Art Ih Bisa gini lu ya Art Aduh capek 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 Bentar ya Aku maaf ya Aku mau buka dulu Ciuman kelulusan Eee Zaa 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 Ciuman kelulusan gak tuh Ya betul Ciuman kelulusan tuh apa Go kaku kiss Wait Awan nih dia Ey Go kaku kiss Bye jika di 4 day Yap 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 Bye jika di 5 day Bye jika di 5 day Na 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 Hey, demi hubungan kita Hey, jangan bertemu dulu Oke, oke, oke Tentu, 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 let's go Hey, neng dikit ya Hey, demi hubungan kita Hey, jangan bertemu dulu Ini bukanlah Waktu untuk berdua pasti kamu tutak dung-dung tutak dung-dung juga telah mengerti you are my best you are my best my best friend oh 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 MI 가� floor life girl ha ha Hai ini lagu hektik betul haduh ragu 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 aku tak mengatakan yang sebenarnya aku suka padamu sampai tak tahu harus berbuat apa ragu 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 aku tak mengatakan yang sebenarnya aku suka padamu sampai tak tahu harus berbuat apa bohongi diri sendiri aku lupa apa baiknya Alibi kecemburuan aduh 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 gerakannya aduh Alibi kecemburuan hanya dirimu yang terlihat kobaran api dilubuk hati berapa kalipun padam cinta ini kan terus penyalahом jelasi Hai jangan ke sekolah di musim dingin Dinding-dinding-dinding berbaju tebal biru abu purs Indian tingi-dinding-dinding-dinding-dinding-dinding Tak ada asap putih Di nafasku aku rasa tidak usah memakai syak Angin bertiup perlahan mengubah arahnya Awan yang melebar sinar mentari tembus Jalanan di hari yang cerah dalam kalender Dan semua orang yang tertenduk lesu tersenyum dan mengangkat Wajahnya sebentar lagi Seragamku yang telah bertunas Di balik mantan yang tapa ini Musim semi baru yang seperti tanaman horse Telta menunggu seragamku yang telah bertunas Mungkin ku bisa melakukannya Ku ingin tumbuh tinggi dan menuju ke angkasa Kusiapkan semangatku Kuyang Ini juga ya Tangga menuju surga Saat anchor show ini Jika masih bersemangat Marilah kita lanjutkan Ketika di teater Selalu menjadi malam yang teramat panjang Panaskan Aku mencintaimu Kulemparkan ciuman Ayo railah semua mimpi kita dengan tanganmu itu Naiklah bersamaku Udah guys Udah semuanya Seru ya Cikki the 14th is really fun to learn Oke Oke saya hari ini gak ada jadwal event Tapi kayak event bunda Kayak teater Okami pride What is okami pride Oh itu ini song ya Oh ya by the way Wait Temen aku barusan DM Wah ya kenapa like AU lo udah 12 ribu Gila Gue juga gak tau nih coy Gue panik gimana dong Jadi ini temen aku dari sekolah Dan dia Dia She's quite Many AU Jadi dia tuh kayak punya fangirl account gitu Terus kayak Kita emang suka Pernah menggemari hal yang sama She's my bestie Since junior high school I think Dan kita kenalan gara-gara Waktu itu aku di kantin Aku ngomongin Kyuhyun super junior gede-gede Kayak Sumpah Kyuhyun tuh gini-gini Terus dia kayak nyaut gitu Eh lo suka Kyuhyun gue juga Ya We being bestie Kira-kira diriku unit apa ya Hah Kok aku bingung Udah gue gak mau bahas Guys by the way Kalian harus dengerin Sobat Siska Podcast Bener deh Aku mau How to Gimana ya Jadi tuh aku tuh punya itu kan Aku tuh punya akun Spotify Cuma Kayak waktu itu aku isinya tuh iseng-iseng Jadi sekarang username-nya Jangan kasih tau dong Siska Tapi gak apa sih Username-nya tuh jadinya kayak QRSTUVWS Ngerti kan Jadi kayak Gitu guys Pokoknya Kayak gitu deh Kayak Jadi sekarang aku kayak gak tau sendiri akun ku nih ya Namanya apa Cara editnya gimana ya Account Oh aku ganti aja kali ya emailnya Tapi aku juga lupa passwordnya apa Aku suka banget lupa password Jadi kayak aku suka banget bikin email baru Buat kayak Kepentingan Oh my God Kenapa gue ngomong ya Maksudnya kayak aku banyak bikin email Karena Ayo mampus lo sis Kecepulosan lo Jadi ya ada gitu lah Jadi kayak Aku Jadi aku lupa Sumpah gue di dekan sekarang Aku 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 lupa banget Pahalatnya apa Iya aku tau Aku suka tau Tapi kayak Lupa aja gitu Gitu Asis kamu Kecepulosannya gak asik Aku mau nangis Jangan ledekin Jangan ledekin aku Jangan ledekin Emang kenapa kita punya email banyak Why Kan banyak Contohnya Contohnya apa sis Udah gak ada lagi contohnya Ya Udah ya Yuk kita lanjut Jadi gimana guys Supaya ganti akun Spotify kita ke akun asli Iya maaf ya KTP ya Aduh marahin aku mulu nih Jadi Sobat Siska itu adalah podcast Yang dibuat oleh Siska Nation Buat aku loh guys Sobat Siska Podcast Siska itu idol yang komplit Paket komplit banget Memang gak ada sesuatu yang berbeda Memang Biasanya akan lebih dapet spotlight Dari yang Yang sama-sama aja sama yang lain Jadi ya Berani berbeda Jadi ini tuh podcastnya Bila terbaru Dia Membahas kayak Tentang tweet aku Yang waktu itu Kenapa sih Masih mau dukung Siska Gila aku I'm so proud Of Siska Nation sih Wow Episode kali ini Kita menjawab pertanyaan Dari tweet Siska Aku pernah nge-tweet Menurut kalian Aku itu gimana sih Di JKT Waktu itu juga ada yang jawab Ini dia Jawaban kami Wih ada songsnya Mi Uso Passis Season of You And Yang Kugan Bright Wind Let's go Sumpah background musicnya Maya sepasit Eyy girl My cover song Eyy Aduh bentar Aku jadi didekan Gara-gara cover songnya Ini Aduh Miu Tuh kan sih Gak asik lu Gimana lu mau gitu Kalau lu ngomongin Miu mulu Gak bisa Tapi aku gak ngomongin Oke anjay Selamat datang Di Sobat Siska Podcast Podcast Di mana biasanya Kita bisa ngobrolin Soal JKT48 Dan ini udah ada 10 episode Namanya Sobat Siska Podcast Kita pasti akan ngobrolin Sofal Francisca Saraswati Buspadewi Bareng sama gue Raka Dan biasanya Kalau Sobat Siska Podcast Tayang itu Gue gak mungkin sendirian Karena Kalau gue monolog Namanya juga jadi Bukan Sobat Siska Podcast Cuma jadi podcast gue sendiri Prisik nih motor Wes Wess Gak wah Gue udah bareng sama Talitanya Halo Gue lo meeting sekarang Boleh gak sih Keluar aja deh Gue dari sekarang Orang tua kita Orang tua kita Orang tua Weh kok orang tua Aku Cernih karena Kita sama Sobocaster Jadi micnya proper Tapi gak apa-apa Semoga kalian Bisa menikmati Sobat Siska Podcast Aku bakalan Dengan Sobat Siska Podcast Right after I end my life Jadi Gila sih Aku so proud Of Siska Nation Gimana gak sih Pertama lo Kalau reaksi gue Pertama Itu menurut gue Orang normal Karena Ya Siska pun juga manusia biasa Walaupun ya A job As being an idol Tapi ya di sisi lain Dia juga manusia Dia juga Dia juga manusia Dan apalagi Dia itu perempuan Yang punya A lot of insecurities Tapi Tepas dia memang Orang itu udah Banyak Mbilang Oh Siska Tepas dia memang Dia banget Blah 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 Tapi kan pasti namanya manusia Juga punya insecure juga Eh Wow Tepas dia Tepas dia Tepas dia Tepas dia Tepas dia Jadi ntar aku bakalan react Aku bakalan dengerin Sobat Siska Podcast Kalian dengerin Dengerin aja sedikit aja Seru kan Jadi jangan lupa dengerin Sobat Siska Podcast guys Dan terima kasih buat teman-teman Sikian Ece yang udah bikin Aku lagi boleh dengerin ya Mau aku dengerin lagi Aku tuh suka deh Gila sih Kenapa kalian bisa mendukung aku yang halu Mungkin ini bukan hal-hal Tapi Aku tuh selalu menganggap Pendukung aku itu temanku Jadi kayak Apa ya We are friend Maksudnya apa sih Aku banyak yang suruh restart Am I supposed to restart my life Atau Aku harus restart lifeku Atau gimana guys Karena banyak yang minta restart Jadi sekarang aku Restart Berarti aku live And live Oke 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 Bye Aku gak terlalu Ngerti Hai semua Oke Oke Nurut aja Jadi sekarang Kita mau membahas Tentang Masih seputar Sobat Siska tadi Jadi waktu itu aku sempet bilang kan Aku sempet nge-tweet Aku sempet nge-tweet Kayak kenapa Gimana menurut kalian Aku tuh di JKT Terus banyak banget yang bilang Kayak Ya gini 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 Terus aku kayak sempet nge-tweet juga Kayak aku I'm not happy with that Kayak Apa ya Tapi aku sadar sih Dengan kayak gue Branding image gue kayak gitu Aku tuh sadar Kalau misalnya kayak Ya Berarti JKT 4D Gak bakal Gak bakal terlalu nganggep Lu tuh kayak idol Yang dinanti-nantikan Sama mereka gitu Aku sadar banget guys Dan aku kayak At the first place Aku ngerasa kayak Gue gak terima Dengan hal itu guys Tapi Lama-kelamaan Aku kayak mikir Ya udahlah Ya emang Kalau misalkan aku nanti Jadi penyanyi pun Aku bakal liat kayak gini Kayak aku pengennya Berkarya gitu Maksudnya kayak Kalau aku suatu saat Nanti dalam matuhan Yesus Dalam matuhan Yesus Semoga bisa Bisa jadi artis Indonesia Bisa jadi penyanyi pun Ya Aku bakal menganggap Penggaman aku tuh Jadi kayak friend aku gitu Jadi kayak temen yang satu circle Bukan kayak Lo harus Apa ya maksudnya Aduh Maybe I cannot say that thing right now Tapi pokoknya Ya aku bakal terjadi Aku sendiri Dan Sumpah ada yang DM Ada yang DM kayak gini Tapi aku Sebenernya jangan bilang Kalau aku tuh dengerin haters ya Aku Aku liat Aku liat DM haters Aku baca Komen yang jelek-jelek Cuma Kadang Kadang Aku manusia guys Aku manusia dan aku emosi Aku kadang pernah kayak Emosi ke bawah emosi Pernah down Ya siapa sih yang gak pernah down Kalau denger komentar buruk kan Terus yaudah Aku Aku mikir Aku mikir What did I do Ya mungkin aku salah kali ya Tapi kayak yaudah Kayak aku cuma Cerita aja Kayak maksudnya Cerita aja guys Ini cerita aja sih Jadi kayak yaudahlah ya Iya bener Aku harus tau perspektif orang lain terhadap aku Maksudnya emang aku sadir sih Kayak Kayak aku juga sering banget Ngingetin ini sendiri Lo gak boleh terbuai Dengan lo sekarang Sisi kayak Lo gak boleh kayak Merasa nyaman Dan aman dengan Yang lo bikin sekarang Yang lo bangun sekarang Gitu Enggak Makanya kayak I really appreciate every comment Even though it's bad Or maybe hurt Tapi kayak ya emang Perlu banget kita tau Gimana pandangan orang lain Karena kan Karena kan kita kan selalu Ngeliat diri kita kan Dari sisi baiknya kan Kayak Enggak kok orang gue aman Kok mereka-mereka juga suka Enggak Tapi kayak emang harus Dari sisi yang buruknya Harus tau pengaruhnya apa Si Jadi kayak Makin kesini aku kayak Makin ngerti Oh ya mungkin Apa gara-gara gue Kayak gini ya Jadi akibatnya kayak gini Apa gara-gara gue Terlalu ngomongin cowok Banyak ya Jadi gue kayak Di mata fans tuh Gue gak pacar-able Gak girlfriend-able Aku tuh awal-awal kayak Gak accept Dengan fakta itu Kayak Gue bisa kok jadi Temen-temen gue yang lain Kayak in fact Gue gak bisa gitu Kayak aku tuh gak bisa kayak Menjadi selembut Mereka Mungkin lembut temen-temen aku Atau aku gak bisa jadi kayak Mengutarakan yang Anggun-anggunnya Atau misalkan kayak Gimana temen-temen aku Ngasih fanservice Mungkin aku gak bisa guys Tapi kayak ya Aku akan selalu memberikan Yang terbaik dalam setiap Performance Udah itu aja deh Udah gak mau panjang lebar lagi Dadah yang mau laugh Semangat kerjanya Gitu Jadi Gitu sih Aku tuh kadang gitu deh Tapi kalo misalkan di vlog Kayaknya kita Kita seru sih Ngomongin di vlog Tapi kayaknya Kapan-kapan aja Sekarang kita mau happy-happy Karena It's afternoon Ini masih siang Aku cuma set Lampu Lampu berwarna Aku ini Jadi warna ungu Sebenernya Ini kalo aku matiin ring light Jadi kayak gini Ini gelap banget sih guys Oh my god It's too dark Oke Jadi aku nyalain Ngobrolin ringan Yaudah Ayo kita mau ngobrol apa lagi guys Biar aku sebenernya Ada kegiatan Sebelum buka puasa sih Oh iya About About my alternate universe Kayak Aku mungkin bakalan Lebih banyak ke screen capture Gitu sih Kayak fact shade Jangan pernah mikir Itu grup beneran ya Awas aja nih Dia mikir itu grup beneran Ya kali gue suruh Oh member Guys cepetan ngetik kayak gini-gini-gini Disini gak mungkin dong That never gonna happen That was so interesting Oh yeah Thank you so much Giltrin Teach us about Focalization Oke Oke Interesting Jadi Focalizing is a must For every singer Or for anyone Yang mau Memulai menyanyi Jadi vocalizing itu Harus banget Kalian Kalo aku sih cukup tiga Aku selalu Kayak It's called humming Gimana cara hummingnya bener Aku bukan guru Aku bukan guru les Atau coach vocal Tapi aku pernah dapet ini Di Pas waktu itu aku musikal Serplangi Aku diajarin sama Coach vocalnya How to do the right humming Kan kadang-kadang orang Kalo suruh humming Cuma No it's not like that Kayak you need to kayak Ngelengkungin lidah Dan ditaro di ujung Langit-langit Kayak gini Maaf ya kalo kayak Inappropriate But Kayak gini Jadi harus ada Rongga Kosong Di tengah-tengah Lidah Dan langit-langit Langit-langit mulut kita Please ngerti ya Maksudnya I cannot talk Jadi kayak gitu Kayak gini Biarin lidahnya Ngelengkung Dan kita tutup Tutup mulut kita Ininya masih ada udara Di atasnya Tapi lidahnya tetep Ditempelin di atas Langit-langit Kayak gini Tutup A M M M M M M M M Nice Setengah-setengah Nada M M M M M M M M Bukan cuma kayak M M M M No 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 M M M M Humming itu perlu Karena gunanya Humming itu Buat menghangatkan Pira suara guys Jadi kadang-kadang Kalau kita lagi bangun tidur Kan suaranya itu Kayak sore Atau kayak Serak Atau kayak Kurang hangat gitu Suaranya Nah humming ini Gunanya buat Manasin suara Sama kayak motor Motor kan perlu di starter Nah suaranya juga perlu di starter Kalau aku biasanya humming Tapi emang kebanyakan Kalau vocal legend tuh humming sih Disclaimer Aku bukan mengguri Aku bukan I'm not a coach I'm not a vocal coach Jadi kayak Aku juga masih belajar Cuma ada yang Ini aja Terus Kedua Aku selalu Kalau vocalizing itu Ada juga namanya Lip Trill Lip Trill tuh kayak Emang agak kocak Tapi itu gunanya Lip Trill Coba deh Kadang kan Kalau misalkan kita Nggak ditahan bibirnya Itu susah kan Kayak Tapi kadang aku suka giniin Supaya dia agak nahan Naik Kenapa harus Lip Trill Lip Trill tuh bakal bikin Kayak Enak Buat nyanyi Kayak Supaya bibirnya gak kaku Kita harus Lip Trill Kalau aku sih Juga waktu itu Aku pernah diajain juga Kalau mau Ucapannya jelas Artikulasi jelas Gunain Tongue Trill What is Tongue Trill? Tongue Trill tuh sama Kelip Trill Tapi dia buat lidah Kayak Enak banget Lama Tongue Trill Kayak Nasanya kayak Ya Kayak Kayak Buat gerakin lidahnya Bibirnya tuh Enak gitu Terus Kadang kalau misalkan Buat lebih mukanya itu Enak Bisa kayak Senamuka guys Kayak Ayu Itu kocak Tapi It's really help Untuk Kalau misalkan Mau nyanyi Atau mau teater Yang gunain banyak ekspresi Mau acting Senamuka Ayu Gak boleh ditahan Gak boleh takut jelek Karena emang harus kayak gitu guys Kayak Ayu Ayu Gitu Itu ntar Jadi kayak enak Pipinya Solusinya Kalau jadi Bistong Lip Trill Brrrr 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 Gak Jangan di SS ya Gak mau lagi Hahaha Iya Tongue Trill itu Ngebantu buat Nggak belibet guys Kalau nyanyi Mau bikin content apa buat tiktok 48 groups is Hmm What should I do Singing Singing Obviously singing Absolutely singing Ayo nonton musika petulangan Syirina Wow Petulangan Syirina tuh Itu Emang udah sayang ya Nanti Aduh Takut deh Aku boleh nonton Face upon the sky Belajar nenderun deh I really like Loki Ada yang jaga ponakan Dia ada salam buat ponakannya I tried all that And I think I can sing now Semuanya bisa nyanyi Sumpah Kalau misalnya latihan Masih Semuanya bisa nyanyi guys Sis Sis kenapa masuk alto Padahal kamu bisa high note Aku nggak bisa high note Setinggi Yang orang-orang bisa guys Aku tuh kalau high note tuh Bener-bener kayak harus Waduh Bener-bener kayak harus Apa ya Kayak Itu loh Kayak usaha banget gitu Buat high note Kalau orang lain kan kayak E-wordless kan Kayak Corona Aku nggak akan adila Aurel tuh dia sopran banget Dia bisa high note yang Ya ya Aku nggak bisa Aku lebih Aku tuh nyaman ya Kalau nyanyi Yang aku santai banget Di nada rendah Cuma kalau nada tinggi bisa Cuma kayak That's not my special lady Gitu When JKT48 said Weh seru juga ya Bingin hitok itu Oke Terima kasih Inspirasi-nya Mungkin nanti aku bakal bikin Tapi aku mikir dulu Yang lucu apa guys When JKT48 said Remember what JKT48 said Impian ada di tengah peluh Anyway Impian ada di tengah peluh Kenapa di Hindu Suara tinggi lebih laku Nah ini ada yang tanya kayak gini Ya menurut aku ini juga Itu sih kayak Yang sangat disayangkan Karena stereotype orang Kebanyakan Suara bagus itu adalah Mereka yang bisa suara tinggi Padahal Suara itu kan bisa Dieksplore banyak Dan semua range vokal itu Adalah Sangatlah indah Jadi Aku tuh sebenernya kayak Sebel sih Kalau misalnya kayak Lihat ada orang lo menyanyi Tapi yang ditunggu-tunggu Suara tingginya Padahal ya Suara ya Mau rendah Mau tinggi Ya itu Ya berarti kan Tipikal suara dia Duh gue ngomong apa sih Pokoknya gitu Misalnya kayak Di western Maksudnya kayak di Hollywood Gitu lah Penyanyi suara rendah tuh Banyak banget Contohnya Dua Lipa Dua Lipa tuh Nadanya Dia nyanyi tuh Gak terlalu tinggi loh Dibandingin kayak Diva Diva pada umumnya Dua Lipa tuh kayak Rendah banget suaranya Kayak One don't pick up the phone You know it's only calling One is running alone Dan tapi Dia dinamikanya itu Dia gak ngambil Jadi range vokal Tapi menurut aku Dia tuh maininya Musik Dia maininya Warna suaranya dia guys Jadi menurut aku Di Indonesia tuh Harus sih Kayak orang tuh Stop banget Kayak stereotype Suara bagus tuh Berarti mereka yang bisa tinggi Gitu Kayak Iya bagus Bagus Aku juga suka dengerin orang yang tinggi Cuma Harus samain Dan Mikir kalo emang Musik itu Harusnya dinikmati Vokal itu dinikmati Bukan kayak Show off Show offan gitu sih Tapi Ya Bagus lah dua-duanya Suara tinggi Suara rendah Kalo di Indonesia Itu banyak juga Tulus Suaranya gak tinggi Tulus Suaranya tinggi 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 lah tulus Tergantung Kalo penyanyi cowok itu Tinggi di kalangan cowok Bisa rendah buat cewek Tapi Penyanyi cowok itu Bisa juga ketinggian buat cewek Bisa juga kerendahan buat cowok Jadi kayak Sebenernya range Fokal cewek sama cowok Kan beda kan So Gino Season Rave-nya tinggi Emang Aku pas recording tuh Aduh Metong deh gue Metong deh gue Kayak Berapa Banyak Lagi Ketinggian Berapa Banyak Lagi Mimpi Udah Sarak guys Aku suka Kamu Ditolak Juga tidak apa-apa Aku kan sembunyikan Perasaan Kau yang sebenarnya Lagu Jika Tiana di rendah Nih Itu rendah Apa Sampai diri Menjadi bintang Itu rendah Menurut aku Itu lebih jekit yang rendah Tapi aku suka banget Lagu itu Karena rendah Jadi recordingnya Gak susah Kau lagu lainnya Susah recordingnya Aku bilang Kakak-kakaknya Kak Maaf ya Kalo gak bisa Soalnya tinggi banget Tapi Ya diusahain Bisa Harus bisa doang Judulnya Sampai Dino Menjadi Bintang Is Mushinabalat A hard song too Mushinabalat Heart song Mungkin karena Apa ya Menurut aku Mushinabalat itu Lagunya kan Gak terlalu slow Gak terlalu cepat Jadi kita kayak Harus on beat gitu Dan Nafasnya sedikit Harus dipikirin sih Kalo Mushinabalat Aku tidak akan pernah Takut untuk terluka Tak peduli seberat Apapun juga Harus kayak Lagu JKT itu Banyak banget yang Harus concern Di bagian Menggal katanya Dan Di bagian Kita harus ambil Lafas dimana Karena kebanyakan Lagu JKT kan Phrasingnya itu kan Sedikit Asing ya Mungkin kalo orang awam denger Itu juga sedikit asing Kayak misalkan Sagamku yang Na 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 Kalo misalkan lagu lain Gak bakalan Menggal Seragamku yang Berarti kan Seragamku Na 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 Gitu kan Tapi kan ya Ini Adalah JKT48 JKT48 is unique I love this group I love this group So you guys Should do too Lagu JKT Kalo dia yang solo Bikin enggak Enggak lah Tapi kan bagus Emfimusional balas Ooh interesting Like Imagine Kayak kalian Di tengah Hujan Rintik-rintik Diriku Sendirian Sis lagu Ariana kan tinggi Yes Bener banget Makanya aku kalo nyanyi lagu Ariana Aku selalu pake lower key loh Aku tuh kalo nyanyi lagu Ariana tuh Aku selalu cari instrument yang lower key Entah itu diturunin 1 key Atau 2 key Aku jarang banget nyanyi lagu Ariana Yang di nada aslinya Kalo misalkan itu pun ada Berarti Kayak I'm really forcing to do it Kayak aku sangat Memaksa untuk Menyanyikan itu Maksudnya bukan maksa sih Cuma kayak Sedikit berusaha lebih aja Untuk kayak Mencapai nadanya dia gitu US RPG susah gak pas recording? Susah Soalnya Apa ya Kita tuh harus bangun moodnya tuh Jadi setiap kita recording lagu JKT Setiap kita mau bikin kayak DVD atau apa Kita harus Moodnya tuh harus dibangun gitu guys Jadi kalo misalkan kita rekaman gitu Gak boleh aslinya Harus kayak Kadang diingetin sama kakaknya Sinyum ya Sinyum ya Terus bentar Agak sedikit digalakin lagi ya Atau misalkan kayak agak sedikit dihentak ya Jadi bukan kayak aslinya Kayaknya sendiri Aku waktu itu Ama Day Ama O'Neill bareng Kita samain Kita samain Eh guys maunya gimana moodnya Terus kakak bilang Gimana kalo moodnya kayak Kita tuh pede Cewek pede yang kayak Hah Gue bisa kok Pacaran Lo gak bisa ya Jadi kemungkinan Di suatu tempat Seseorang mencinta Walaupun tau Ini mulai dark Itu tak boleh Jadi kayak Itu lah pokoknya Jadi pas nyanyi itu Kita gak cuma nyanyi Tapi meskipun kita lagi gak nari Tapi kita nyanyi Kita sebayangin Kita sebayangin moodnya tuh gimana ya Oh gue harus naik Gue harus naikin lagi emosi gue disini nih Kalo naikin emosi tuh Berarti gak harus teriak ya guys Tapi kita tuh naikin emosi tuh Feel 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 Contohnya Contohnya Aku mau bikin lagu RKJ itu Lebih galak Atau lebih Gak ada senyumnya Di suatu tempat Seseorang mencinta Walaupun tau Itu Kalo aku mau bikin lagu RKJ itu Ada senyumnya Atau kayak lebih pede Bisa jadi kayak Di suatu tempat Seseorang mencinta Walaupun tau Itu tuh pasti bakal kebawa Kayak Gimana cara kita ngeluarinya Kalo kita tuh di dalam otaknya Di dalam diri kita tuh udah kayak Oke gue mau buatnya kayak gini nih Oke di bagian Baik ini gue mau Gue sedikit lebih Nakenin Gue mau gue sedikit lebih soft Di bagian ini nih Gitu Aku kebanyakan ngomong Ih kayak orang jago aja Udah guys Jangan tanya aku lagi ya guys Aku gak mau dikira kayak Sosoan No Canda Sosoan 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 Eh iya maksudnya Bukannya aku gak berinteraksi Cuma kayak Aku bercanda aja Takutnya kan Ntar ada aja nih Yang bilang Soso banget nih Ya dia tau deh Aku gak mau digituin Jadi kayak apapun yang aku ngomongin Disini kayak It's just sharing Kalo kalian mau sharing ke akhirnya Juga boleh banget Sharing Pisces main games gak No Aku sangat Tidak bisa main games Sumpah Aku main games Paling apa sih Delicious Cooking mama lah Paling mentok-mentok Gak bisa guys Aku pengen banget Happy birthday buat yang Ulang tahun Eh Ada yang bilang main stumble guys Aku pernah diajak main sama Anin Sama temen kosan aku Kayak It turns out really Sangat messy ya guys Kayak Sangat chaos Karena kita teriak-teriak di Meja kos Jadi kayak aku gak mau main lagi Karena aku jatoh mulu Apa sih stumble guys Gak jelas Kenapa aku jatoh mulu Cooking mama For Valkyrie 48 Yes please do Please do at Jot Nagai Hikari Talk about Nagai Hikari Kemarin aku sempet loh Bawain Nagai Hikari Openingnya Di show RKJ Sebelum kita mulai puasa Hanya dirimu Hanya dirimu Hanya dirimu Yang bisa kulihat Kalo kalian perhatiin Waktu pas dini lagi Hikari Aku Aku suka banget mainin crescendo Tau Ini aku share aja sih Jadi kalo aku nyanyi tuh Kebawah sih Dari pas kita akustik tuh Suka banget kalo nyanyi tuh Crescendo ya guys Ada cresendonya ya Crescendo gitu Crescendo tuh Kayak misalkan Dinamika dalam kita nyanyi Misalkan kita nyanyi Hanya dirimu Ini nyanyi biasa ya Hanya dirimu Hanya dirimu Yang Bisa kulihat Ini nyanyi biasa Tapi kalo We add a little crescendo To the song Itu bisa kayak Misalkan Hanya crescendo Crescendo itu Misalkan kayak Gimana kita menempatkan Kapan kita harus kecil Kapan kita harus gedein suara Kapan kita harus turunin suara Kapan kita harus nekenin suara Misalkan kayak Hanya dirimu Masih kecil tuh Crescendonya Hanya dirimu Naik dikit Hanya dirimu Yang Itu naik tuh Cresendonya Bisa kulihat Aku Terus biasanya Nade panjang itu Lebih gampang Buat dikasih crescendo Kenapa kita harus Add a little crescendo So if we want to sing something Karena crescendo itu bisa bikin Bangun mood dari lagunya Misalkan kayak Tapi jangan keseringan juga Pake crescendo Karena kan gak Gagos gue Misalkan kayak Hanya dirimu Not like that Karena crescendo itu Bagus ditaruh di ujung-ujung kata Supaya Lebih tajem Artinya Gak tau sih aku Kan diajarnya gitu guys Maaf ya kalo salah Gitu 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 Bahkan suara helikopter Aku kuliah jurusan komunikasi I take PR I public relations So Kayak kemarin aku belajar tentang How manage your Perusahaan Company Gimana kayak bayangin Kemarin aku dapet soal OTS Dari pengantar Dari manajemen PR Bayangin kamu Humas dari suatu perusahaan Dan gimana kayak Gimana kamu ngehandle Masalah ini Gimana kamu bikin konten ini naik Kayak Seru Kenapa aku Karena Bisa menghayal weh Kayak gitu bisa menghayal Tapi gak realistis Gak bisa halo-halo banget Kalau PR Gimana kalau kita Oh misalkan gue bikin project ini Kayaknya gue mau ajak artis ini deh Kenapa gue ajak artis ini Karena dia tuh emang Apa ya Publiknya tuh bagus sih Buat kayak Sesuai banget sama program yang pengen gue bikin Gitu Enak tau Humas Aku Semangat sermpat You're not my Aussie But I think you must Got that MV Amen Thank you for your support Amen Amen to that Dadah sesama anak PR Hai PR Oh my god Kenapa kalian dengernya PR Oh This is so coincidence Aku anak PR PR Ia sih mirip-mirip Oke guys I think Is it enough For today Or you guys want more For the live streaming Capel latihan fisik atau vokal Fisik Of course Exactly Absolutely Literally Wow Oh Oh Wait Aku akan membaca I'm going to read the volume Hi Japanese JKD48 Fan Hai Fujita Sang Thank you for always being in the first position Hai Kak 3 Kick Hai Kak Cry Will Hai Kak Ak Dima Hai Zara Baik Hai Hei ke Daman Halo Kak Darurian Hai 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 ke Teo Hai Kak Rusi Khan Hai Kak Tavik Tri Hai Kak Yolonya Veve BDRN Oh Vivi Hai Kak Michael Jordan Wow Hai Kak Yen Kaneki Aku bacain sampe 20 deh Hai Kak IB Dharma Susila Hai Kak Khoirul Hai Kak Darkverdin Hai Kak Rovick Hai Kak Apkostik Hai Kak Nia Dan Hai Kak Vikdel Guys Thank you so much for today Thank you so much for the love For the stars For the point Wow I'm really excited Appreciate that Mungkin kalau nanti malam aku ada slow Atau siapa tau aku ada kegiatannya bisa slow Atau mungkin setelah aku latihan Aku mungkin bakal live lagi Mungkin 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 Aku gak janji Thank you semua yang udah Nonton Hari ini Thank you semua yang udah nonton hari ini Semoga kalian terhibur Thank you tips-tipsnya Lucu banget sih Kalian kayak bikin strategi gitu Tapi kayak udah santai aja Guys Penutup nyanyi oke Menyanyi lagu apa Please don't disturb darling Semalam itu Darling Memonopoli Sampai pagi tiba pun Tak akan pulang Sampai pagi tiba pun Tak akan pulang Please don't disturb darling Geloh Makasih semuanya Thank you so much for today Makasih buat semua bintangnya Buat semua gift-giftnya Semoga kalian happy ngeliat aku Showroom Semoga aku bisa jadi salah satu Mutusnya buat kalian Dan jangan lupain A O aku Meskipun bakal jarang update Tapi Aku seneng banget Aku bisa menjelahkan kreativitasku disitu Jadi semoga Kalian suka Maaf kalau ada Soal-soal kata Thank you so much Oh Let's take a Picture Let's go Thank you Bye bye I love you Thank you for loving me I love you guys